Intro Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI menolak politisasi guru yang dilakukan tim ses pasangan Capres-Cawapres. Ketua Dewan Pengawas FSGI menyebut profesi guru masih menjadi suara yang potensial untuk dipolitisasi. Dilansir dari detik.com, Wasek Jen FSGI, Satriwan Salim meminta guru-guru untuk berani melawan jika dimobilisasi untuk berkampanye. FSGI juga menyoroti janji kampanye tim ses salah satu pasangan calon yang menyebut akan menaikkan gaji guru menjadi 20 juta rupiah. Tidak hanya itu, mereka juga mengkritisi wacana guru impor yang sempat mengemuka. Menurutnya saat ini yang dibutuhkan adalah peningkatan kualitas guru lokal. Sementara itu Ketua Dewan Pengawas FSGI Retno Listiarti kepada CNN Indonesia.com mengatakan profesi guru masih menjadi suara yang potensial untuk dipolitisasi, mengingat guru dapat memiliki pengaruh pada muridnya terutama yang sudah memiliki hak pilih. Prabowo Subianto membanta pernyataan akan menaikkan gaji guru hingga 20 juta rupiah sebulan. Menurutnya, janji tersebut tidak realistis karena tidak sesuai dengan kondisi keuangan negara saat ini. Sebelumnya, jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Mardhani Alisera sempat menjanjikan gaji guru naik 20 juta rupiah sebulan bila pasangan jagoannya dipilih rakyat menjadi presiden dan wakil presiden. Jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Mardhani Alisera menyatakan Prabowo Sandi akan menaikkan gaji guru menjadi 20 juta rupiah jika nanti terpilih. Namun ternyata pernyataan Mardhani tersebut justru dibantah oleh Prabowo. Prabowo menyebut tidak pernah menjanjikan hal itu. Prabowo mempertanyakan sumber dana yang akan digunakan. Dia melah khawatir utang Indonesia justru akan bertambah. Kenaikan ini, kenaikan itu uangnya dari mana gitu loh. Kita utang terus. Tiap hari utang kita berapa? Satu triliun. Satu triliun tiap hari. Jadi kalau saya omong ini, saya janji ini, janji itu kan saya bohong para rakyat. Sementara itu Sandi Agauna mengaku tidak akan bisa menyangkupi kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika dipukul rata semua guru di seluruh Indonesia. Namun dia menyebut, bersama Prabowo akan mementingkan kesejahteraan guru, terutama yang berada di pelosok Indonesia. Sandi menyatakan, kenaikan gaji guru menjadi salah satu program yang akan ditunaikan jika terpilih nanti. Kenaikan gaji tidak hanya berlaku bagi guru tetap, tetapi juga guru honorer. Namun, besarnya tidak menyentuh 20 juta rupiah. Kalau Indonesia kan bicara mengenai budget yang besar. Tentunya kita lagi menghitung, tapi pada kenyataan di DKI, guru-guru yang memiliki tunjangan sertifikasi, tunjangan-tunjangan lain, sudah mendapat pendapatan yang cukup lumayan. Janji mengenai kenaikan gaji guru 20 juta rupiah ini sebelumnya disampaikan oleh Mardani Alisera. Kenaikan gaji guru, dinilainya akan membangkitkan gairah dan kualitas pengajaran. Namun menurut Mardani, janji itu hanya merupakan usul pribadi. Dikutip dari detik.com, saat ini gaji bersih guru per bulan golongan tertinggi adalah 4,8 juta rupiah, ditambah dengan sertifikasi sebesar 3,8 hingga 4 juta rupiah. Maka guru PNS total bisa mendapatkan penghasilan sekitar 9 juta rupiah. Ya, soal kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Semua kubu, baik petahana maupun penantang mengklaim sudah punya solusinya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ini hanya janji politik semata yang tidak mudah direalisasi ataukah hanya solusi temporer dengan mengangkat guru honorer menjadi PNS atau disetarakan seperti PNS lewat P3K. Adakah calon pemimpin yang sudah memikirkan blueprint cetak biru pemberdayaan guru sebagai motor penggerak masa depan Indonesia? Sudah bersama saya di studio Aceh Hasan Sazili, juru bicara TKN Jokowi Maru. Selamat malam, Pak Aceh. Kemudian ada Nizar Zahro, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra. Pak Nizar, selamat malam. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Muhammad Ramli, Rahim Ketua Ikatan Guru Indonesia. Selamat malam, Pak Ramli. Pak Ramli, saya ingin tanya ke Anda, ini kan masalah kesejahteraan guru selalu menjadi masalah klasik tiap tahun kemudian dibicarakan. Tapi solusinya saya nggak tahu. Apakah guru sudah merasa sejahtera atau belum? Nah, kemudian mendengar janji ini, ada satu capres, kemudian terakhir Presiden Jokowi juga mengatakan ada solusi P3K gitu ya, dengan di kubunya Pak Prabowo ini sempat terlontar menaikkan gaji guru menjadi 20 juta rupiah. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, setiap menjelang kontensasi politik pasti akan seperti itu. Pasti akan seperti itu? Iya, janji-janji itu akan selalu ada. Kesejahteraan guru sebenarnya sudah baik sekarang. Yang problem adalah ketimpangan. Jadi ada guru yang gajinya sudah luar biasa tinggi, ada guru yang terlalu rendah. Seperti DKI kan gaji guru bisa sampai 30 juta sebulan. Tapi di daerah gaji guru bisa 250 ribu per bulan. Itu pun terimanya bukan setiap bulan, tapi 3 bulan atau 4 bulan sekali. Oke, kalau sampai 30 juta berarti 20 juta nggak mengejutkan dong ya? Oh iya, biasa saja sebenarnya. Tapi di daerah tertentu, bukan di seluruh Indonesia. Problemnya memang ketimpangan. Jadi ada guru yang pendapatannya sangat tinggi, ada yang sangat rendah. Di sini problemnya sebenarnya. Nah, keinginan kita tidak usah terlalu tinggi, tapi terjadi pemerataan. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Oke, oke. Kalau memang kemudian mendengar jawaban nih, saya mau tanya ke kubunya Pak Nizar dulu. Kan sebetulnya sudah terlontar 20 juta, tapi kemudian direvisi kembali duitnya dari mana. Buktinya guru-guru juga sudah ada kok yang gajinya di atas rata-rata, dan problemnya ternyata ketimpangan. Nah ini sebetulnya, apa sih program yang ditawarkan kalau dari BPN mengenai kesejahteraan guru, meningkatkan kesejahteraan guru? Oke, BPN salah satu 14 janji Pak Prabowo, di janji nomor 8, adalah untuk honor RK2 guru itu akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Bagaimana cara mengangkatnya? Satu, kita akan merubah peraturan Menteri Aparatur Negara, di mana maksimum yang 35 kita ubah menjadi 45, seperti zaman Pak SPJ. Atau misalkan 50, karena disitu ada nanti batasan bensiunnya 55 atau 58 bagi yang sudah S01. Bagaimana cara menghitung bensiunnya? Ini adalah tinggal got will saja pemerintah. Jadi kita memberikan Pak Prabowo, menyampaikan kepada masyarakat, nanti salah satunya honor RK2, yang umurnya 35, akan kita kasih kesempatan menjadi 45, untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Dengan 750 ribu guru yang sekarang masih honor RK2, itu akan diangkat, itu hanya membutuhkan dana Rp25 triliun, dengan golongan satu, sesuai dengan undang-undang gaji yang ada. Sehingga kalau Rp60 triliun itu, bisa nanti kita secara prodik mengangkatnya. Ini kalau mengangkat dengan seperti hal yang cara CPNS, itu lebih sulit lagi, karena harus memakai CAT dan lain sebagainya. Kalau pemerintah ingin hadir dan juga ingin melindungi honor RK2, kalau dijadikan P3KI, itu akan menjadi masalah. Ini akan menimbulkan ketimpangan yang seperti disampaikan oleh mas dari Igi tadi, karena bandingannya adalah DKI. Oke, sebetulnya Pak, kita tinggal memenuhi undang-undang saja. Undang-undang 14 tahun 2015, tentang guru dan dosen sudah jelas. Sudah ada tunjangan profesional, sudah ada tunjangan kinerja, sudah ada tunjangan fungsional, sudah ada tunjangan khusus. Tinggal pemerintah di situ memberikan hak yang luas kepada pemerintah kabupaten. Karena bunyi undang-undang itu jelas, kalau guru itu adalah di pemerintah pusat, maka ditanggung oleh APBN. Kalau di pemerintah kabupaten dan provinsi, maka ditinggung oleh APBD. Kalau ditanggung APBD, besarannya tunjangan fungsional, besaran tunjangan profesional, besaran tunjangan kinerja, mesti mengikuti terhadap berapa kekuatan APBD masing-masing. Ini yang menjadi jawaban dari Pak Idris tadi yang dari Igi, karena itu masalah ketimbangan. Sebetulnya kita urai saja, apa sih sebetulnya janji dari Pak Prabowo? Pak Bro, dalam item 8 sudah menyampaikan bahwa akan mengangkat honor RK2 menjadi aparatur sipil negara seluruhnya, sesuai dengan item yang nomor 8, dengan mengikuti terhadap kemampuan keuangan negara, dengan sesuai prosedur yang ada. Oke, baik. Tapi kemudian mengapa ada terlontar dari Wakil Ketua BPN bahwa gaji guru akan dinaikkan menjadi 20 juta? Ya, itu salah satu dinamika dari bagian anggota BPN, bisa-bisa saja. Karena kalau saya sampaikan di hadapan BPN, kita dasarnya adalah Undang-Undang 14 tahun 2005. Jadi itu bukan programnya Pak Prabowo, 20 juta itu? Itu kan salah satu dinamika yang disampaikan untuk menarik simpati honor RK2 misalkan. Akan tetapi saya jelaskan disini. Jadi memang clear ya, ini untuk menarik simpati gitu ya? Bukan yang disampaikan Pak Prabowo tadi adalah, jujur kan, dari mana uangnya? Karena Indonesia ini setiap hari kita butuh uang 1 triliun. Hutang kita itu 565, Pak Aceh di badan anggaran, saya di badan anggaran tahu. Jadi 1 triliun harus setiap hari kita berhutang. Jadi realistis yang sampaikan Pak Prabowo, kalau 20 juta dari mana? Akan tetapi kalau di bawahnya 20 juta dengan menghitung tunjangan profesional, tunjangan kinerja, tunjangan khusus, sesuai dengan kemampuan uang negara, dengan disparitas dan juga dengan indeks yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau juga dengan BPS itu lazim dan itu realistis. Jadi saya pikir itu bagian dari dinamika, tidak usah diperpanjang lagi. Tidak usah diperpanjang begitu ya? Tapi kemudian sempat terlontar dan akhirnya memimbulkan polemik. Terlontar Pak Mardhani, tapi Pak Mardhani juga lupa bagaimana kemampuan uang negara. Karena keseimbangan primer kita sekarang kan minus 90 triliun. Karena pendapatan negara dengan penerimaan negara tidak imbang. Kalau saya realistis saja, lihat dulu APBN-nya. Kalau APBN-nya surplus bisa saja, 5 tahun ke depan gaji guru menjadi 20 juta. Baik, tapi saya garis bawahi bahwa tadi pernyataan. Pak, saya garis bawahi ya, gaji itu bukan gaji seperti yang sampaikan ini. Gaji itu meliputi semuanya, tunjangan kerajaan, pendapatan. Jadi yang dimaksud dengan Pak Mardhani itu mungkin bukan gaji, tapi pendapatan guru. Oke, take home pay-nya sampai 20 juta. Oke, tapi tadi sempat dikatakan loh, ini untuk menarik simpati begitu ya? Barangkali, ini kan pendapat saya pribadi. Perlu dipertanyakan lagi ke Pak Mardhani. Di Jakarta, jadi asumsinya Jakarta. Ya, tapi kalau Jakarta disamakan dengan Papua, disamakan dengan Kalimantan Barat, karena keuangannya nggak mampu terusan, realistis. Oke, Pak Aceh saya ingin tanya kan, terakhir juga Pak Jokowi kemarin sempat berpidato di peringatan hari guru begitu ya, langsung melontarkan ada ide P3K, tapi ini juga kemudian langsung dikritisi P3K ini nanti justru akan menimbulkan ketimpangan. Nah ini bagaimana? Pertama, soal upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau pemerintah yang sekarang untuk meningkatkan kesejahteraan guru, itu sudah dilakukan dengan cara tadi. Bagaimana meningkatkan, misalnya satu, sertifikasi guru. Yang kedua, tunjangan-tunjangan profesi, tunjangan kinerja, dan lain sebagainya dicoba untuk terus menerus ditingkatkan. Yang ketiga, ingat bahwa persoalan pendidikan itu adalah persoalan dari domain otonomi daerah. Ada kebijakan pemerintahan daerah, ada kebaik kabupaten, kota, maupun di tingkat provinsi. Jadi masing-masing daerah menjadi sangat penting perannya di dalam konteks bagaimana mensejahterakan guru. Oleh karena itu, sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Presiden, tentu ini juga terkait dengan seberapa mampu, kemampuan fiskal dari masing-masing daerah tersebut. Tadi Pak Ramli menyampaikan secara tegas, saya kira ya, bahwa misalnya DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain. Kenapa? Karena APBD DKI Jakarta lebih besar dibandingkan dengan APD-APBD di daerah yang lain. Nah, persoalan yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa beliau akan menyelesaikan persoalan ke-2 itu dengan cara menerapkan PGA Pemerintah dengan perjanjian kontrak, sebetulnya kan begini. Salah satu yang ingin dilakukan oleh kita ke depan, dan saya kira itu menjadi perdebatan di kalangan kita, bahwa memang mesti ada sistem yang nanti ke depan pengembangan karir guru yang tidak lagi membedakan mana guru ASN dan non-ASN. Yang terpenting adalah bagaimana setiap profesi guru memiliki standar yang sama dengan misalnya kualitas pendidikan yang memadai, dengan kompetensi yang memadai, lalu kemudian dihitung berapa tahun dia bekerja, dan di usia berapa dia akan mendapatkan apa. Jadi, dengan sistem itu nanti kita ke depan tidak lagi bicara soal guru ASN dan guru non-ASN, tetapi bicara soal kompetensi, bicara soal standar, bicara soal standar karir guru yang tidak lagi membeda-bedakan antara guru satu dengan yang lain. Tadi yang disebutkan oleh Pak Ramli jelas, bahwa persoalan yang kita hadapi kan soal ketimpangan. Ini ASN lebih tinggi pendapatannya. Kenapa? Karena memang selama ini standarnya itu ada pada ASN. Nah, upaya kita adalah bagaimana membangun sebuah sistem pengembangan karir guru yang tidak lagi membedakan antara ASN dan non-ASN. Dan itu saya kira terjadi juga pada, misalnya sudah mulai pada sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu kan standarnya sekarang ini sudah mulai dibenahi. Ada sekolah negeri, dulu sekolah negeri kualitasnya bagus sekali. Tapi sekarang kan sekolah negeri belum tentu, karena banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang ternyata hasil akreditasinya itu bagus. Nah, yang terpenting adalah membuat standar pengembangan karir guru yang betul-betul berangkat dari kestaraan. Selama ini sudah ada standar atau belum? Nah, inilah yang kita akan lakukan reformasi di sistem pendidikan itu. Tapi kan sudah ada waktunya. Pak Jokowi kan sudah memerintah. Mengapa ini kemudian tidak dilakukan pada saat awal pemimpinan? Ini adalah satu, karena kan proses yang dilakukan. Coba kita lihat ya. Menumpuknya masalah K2, K1 itu kan sebetulnya adalah warisan dari masa lalu. Itu ingat loh, bahwa persoalan K1, K2 itu proses yang menumpuk yang terjadi pada era-era sebelumnya. Dan K1, K2 itu kan juga disebabkan karena ada kebijakan-kebijakan yang bersifat politik yang dilakukan misalnya, karena dulu diberikan kesempatan bagi siapapun untuk misalnya pemerintah daerah untuk merekrut pegawai, untuk merekrut juga termasuk diantaranya guru, untuk kemudian diberikan kesempatan untuk mengajar, lalu kemudian orang menjadi banyak mendaptal ke guru. Dan itu terjadi, terjadi sejak saya kira 10 tahun dia sudah mulai itu, guru-guru honore mendaptal dan sebagainya. Coba kalau kita mau konsisten sebetulnya, apa yang terjadi pada saat ini tidak murni bagian dari proses kebijakan pada 4 tahun pemerintahnya Pak Jokowi. Di samping memang kita tahu bahwa ada regulasi yang terkait dengan undang-undang kita soal misalnya undang-undang ASN yang menyatakan bahwa seseorang bisa diangat menjadi ASN seperti yang tadi disampaikan, mesti usia 35 tahun maksimum. Dan oleh karena itu, yang sekarang numpuk ASN K2 ini, ini adalah mereka yang memang sudah mengabdi cukup lama dari proses rekrutmen yang sudah lama, sehingga kemudian beban itu harus disampaikan pada saat sekarang ini. Terbentur aturan begitu ya artinya. Anda kayaknya ingin menanggapi Pak Nizar, tapi kita harus break dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pak Nizar ingin menanggapi? Ya, yang disampaikan Pak Acik tadi, karena akibat adanya peraturan Menteri Kemenpan RB yang baru, maksimum CPNS yang bisa mendaftar yang sudah dapat spesialisasi untuk K2 itu adalah maksimum 35 tahun. Itu yang disesatkan oleh CPNS Honorer K2. Kenapa ada batasan 35 tahun? Walaupun kita mengetahui mungkin karena pemerintah keberatan dengan fiskal. Andai kata itu dirubah menjadi 45 tahun, ini banyak CPNS K2 kita yang bisa lolos mendaftar di administrasi. Artinya itu aturan baru? Itu baru diberlakukan di pemerintahan Presiden Jokowi ya? Di Presiden Pak Jokowi. Dan kita memahami terhadap Honorer K2 yang menagih janji pada tahun 2014, salah satunya adalah tanda tangan intergitas, fakta intergitas Pak Jokowi dengan Honorer K2 akan mengangkat semua guru-guru itu menjadi aparatus sipil negara. Walaupun nanti Pak Acik bisa menjelaskan apakah itu benar atau enggak. Tapi kita punya data itu, salah satunya di poin kedua Pak Jokowi akan mengangkat menjadi aparatus sipil negara, yang khusus K2 itu tanpa tes. Ini yang ditutup oleh mereka selama 4 tahun. Sudahlah itu nanti biar Pak Jokowi yang menjelaskan. Cuma saya menjelaskan kebutuhan fiskal kita. Di sini ada timnya ya, mungkin bisa menjelaskan langsung. Bisa menjelaskan biar nanti masyarakat biar mendengar secara untuk ada apa sih sebetulnya, kok tidak ada angkat dan sebagainya. Saya dalam rapat banggar pernah menyampaikan sesuatu ini kepada Ibu Menteri, salah satunya membahas dana kelurahan. Kalau Ibu memberikan dana kelurahan tanpa dasar hukum, apakah enggak lebih baik Ibu geser uang 3 triliun itu untuk mengangkat ASN? Saya usurkan itu di dalam rapat yang terbuka itu. Dengan asumsi satu guru eselon satu itu gaji ini kan 1.300.000. 1.300.000 kalau dikatikan 750.000, satu tahun itu butuh 950 miliar. Kalau satu bulan butuh 950 miliar. Kalau dalam satu tahun itu butuhnya sekitar 11-12 triliun. kan lebih baik selain kita bisa memberikan bantuan sosial untuk bisa mengangkat ekonomi kita, yang kedua janji politik Pak Jokowi bisa terlisasi. Saya sampaikan itu secara baik ke Ibu Menteri, ternyata Ibu Menteri menjawab fiskal kita tidak ada. Tapi ini kesempatan bagi Pak Jokowi sebetulnya masih di APBN 2019 perubahan untuk bisa merubah itu. Itu adalah kesempatan dari Pak Jokowi. Prinsip saya mau mengatakan, sebetulnya kesenjangan itu Mas bisa kita atasi kalau kita tertip aturan Undang-Undang 14 tahun 2005, semua tunjangan-tunjangan itu diberikan. Ini adalah tugas pemerintah, misalkan antara pemerintah Provinsi DKI dengan Jawa Timur, Jawa Barat, atau juga luar Jawa. Berapa sih indeks yang pantas untuk disamakan ini? Kalau DKI saja bisa 30 juta, kenapa daerah yang Banten kok tidak bisa? Yang lebih dekat dengan DKI sebetulnya ini adalah tugas kita bersama. Kalau kita dibanggar sudah jelas, kalau dana APBN kita setuju saja. Tapi kalau APBD kita tidak punya hak untuk menyetujui. Ini yang menjadi masalah. Problemnya adalah di kepala daerah masing-masing. Dan lagi pula ada Undang-Undang baru. Ada Undang-Undang 32 tahun 2014, sekarang ada pemisahan. Untuk PAUD sampai SMP itu pemerintah Kabupaten. Untuk SMA, SMK itu pemerintah Provinsi. Untuk yang universitas atau pergurungan di pusat. Ini yang menjadi masalah. Baik, sayang kepala daerah tidak ada di sini. Perwakilan kepala daerah tidak ada di sini. Jadi tidak bisa membela diri. Tapi saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada guru yang mengamati jawaban-jawaban. Sayang menyalahkan seperti ini. Itu sudah sering kami lakukan. Jadi ini yang bikin kita membuat sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita mengkritik pemerintah pusat, disalahkan daerah. Ketika kita bertemu pemerintah daerah, pemerintah daerah menyalahkan pusat. Jadi saling menyalahkan ini, korbannya tetap guru. Jadi menurut kami sebenarnya, kalau saya karena sudah lama di pendidikan, lama di organisasi guru. Kita melihat begitu banyak aspek yang sebenarnya terjadi pemborosan anggaran di keuangan negara. Yang sebenarnya kalau ditarik, itu bisa mengangkat guru. Misalnya yang terbaru. Itu terjadi di pemerintah pusat berarti ya? Pemerintah pusat. Kita tidak usah bahas daerah. Bedaerah beragam mereka. Tapi mereka tidak memungkinkan untuk itu. Misalnya, Dirjen GTK kemarin mengumumkan akan mengucurkan 840 miliar untuk MGMP saja. Oke. Musyawara guru mata pelajaran. Misalnya itu? Ini 840 miliar, kalau ditarik-tarik, itu bisa mengangkat 20 ribu guru. Jadi sebenarnya kalau terjadi penghematan di Kemdikbud, di Kementerian Agama, di Kementerian Ristek Dikti, guru ini sebenarnya bisa dicukupkan. Dengan syarat lain adalah mengefektifkan guru. Rombongan belajar di Indonesia hanya 1,8 juta. Oke. Kalau mau misalnya menerapkan sistem, 8 jam mengajar setiap hari, 40 jam seminggu, maka guru itu sebenarnya cukup. Cuma kan ada guru kita yang ngajarnya hanya Senin sampai Rabu, selanjutnya libur. Kenapa? Karena jam mengajar mereka hanya itu. Ya, 20 jam. Di kelas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mata pelajaran kita tidak efektif. Oke. Di sisi lain, guru-guru kita kualitasnya rendah. Kenapa rendah? Terutama SMK. Yang kami paling permasalahkan itu SMK. Kenapa? SMK ini tidak ada sumber gurunya dari mana. Sementara Kemdikbud, dikti, ngotot dengan cara mereka. Jadi jurusan-jurusan adaptif dan jurusan normatif sudah tidak dibutuhkan lagi. Guru bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya sudah tidak dibutuhkan lagi. Oke. Yang menumpuk di pasar sudah terlalu banyak. Tidak ada yang mau terima lagi. Tapi mata pelajaran produktif di SMK tidak ada yang produksi. Mana pernah kita mendengar, kita berharap lah DPR bisa mendorong Cambridge Security melakukan itu. Mana pernah kita mendengar sarjana pendidikan pertanian. Yang dibutuhkan itu, Pak. Sarjana pendidikan peternakan. Tidak ada. Yang ada adalah sarjana peternakan yang dipaksa jadi guru. Oke. Malah ada ide baru tentara yang dijadikan guru. Iya kan? Ini kan ide-ide gila yang membuat pendidikan kita semakin semeraut. Jadi, yang dibutuhkan tidak dilakukan. Yang tidak dibutuhkan dikerjakan. Anda menangkapnya, mengapa kemudian berbagai kebutuhan guru ini tidak dilakukan? Belupin pendidikan kita tidak jelas. Di situ masalahnya. Kita mau apa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tidak ada yang jelas. Ya ini masalahnya begini. Dan setiap pergantian pemerintahan, pergantian menteri pun terjadi perubahan juga. Yang drastis di kementerian. Oke. Perubahan ini saja, diselama Pak Jokowi, perpindahan dari Pak Anies ke Pak Muhajir, itu berubah drastis. Dan ini kemudian membuat guru-guru juga jadi bingung, mau bikin apa. Kalau DPR sih merangkapnya bagaimana? Masalahnya begini. Karena pemerintahan Pak Jokowi memecah ya, kementerian ini menjadi dua kementerian. Satunya Kemendikbud, itu perpres 20 tahun 2015. Satunya ada Kemendikti, perpres 21 tahun 2015. Akibat pemecahan ini, gagap semua itu di kementerian. Dan dulu Kemendikbud dengan Kemendikti kan jadi satu. Jadi urusan dari PAUD, anak usaha dini, sampai ke sarjana itu diurus oleh satu kementerian. Kemudian dirubah lama, jadi dua kementerian. Apa dampaknya kalau kemudian dipisah seperti itu? Ya inilah dampaknya, anggarannya terpecah-pecah. Jangan kira 20 persen pendidikan itu ada di Kemendikbud dengan Kemendikti. Enggak, di Kemenak juga dihitung. Di kementerian lain juga dihitung. Malah di antara tiga kementerian, kementerian pendidikan yang paling rendah. Kemendikbud yang paling rendah. Saya ketimbung dengan Kemendikti. Cuma begini, terdesentralisasi semuanya. Sebetulnya kata saya ini adalah tinggal niat baik saja. Yang sampaikan oleh Pak Ramli tadi, Rp850 miliar saya adalah salah satu orang yang menentang itu, MPG. Karena ini tidak efektif. Sistem zonasi ini menjadi masalah di bawah. Saya mengusulkan kepada kementerian Kemendikbud, kepada Pak Muhajir, agar ini mengangkat honor aja. Lagi-lagi masalahnya tinggal kepada SN dengan Pak Presiden. Sebetulnya kita sebagai partai oposisi menyalankan yang baik. Pak, ini angkat honor RK2. Angkat Pak, ini anggarannya ada. Dengan cara mengurangi dan mengurangi terhadap anggaran-anggaran yang tidak atas. Oke, kalau ada saran-saran yang baik, kenapa kemudian tidak diimplementasikan? Begini, kita juga harus melihat mana yang menjadi skala prioritas. Saya bukan di komisi 10, saya kebetulan di komisi 8. Juga mungkin sedikit agak mengetahui tentang bagaimana proses untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru. Apa yang dilakukan dengan misalnya tadi program MGMP itu adalah sebagai upaya untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Terutama pada aspek guru sering bertemu, bermusyawara, bertukar pikiran, bertukar gagasan tentang bagaimana meningkatkan kualitas dari guru tersebut. Karena begini, betul kesejahteraan penting dan itu harus menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tetapi jangan lupa, ada juga aspek-aspek lain dari proses pendidikan kita. Pertama soal peningkatan misalnya sarana-peran sarana. Itu menjadi sangat penting. Kita tahu bahwa di kita masih banyak sekolah-sekolah yang rusak, kemudian bahan ajar yang bermasalah, dan lain sebagainya. Itu yang harus didorong sedemikian rupa, walaupun itu juga menjadi domain dari pemerintah daerah. Yang kedua, misalnya kita juga perlu meningkatkan bagaimana kompetensi guru dengan cara menyekolahkan guru ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga kualitas gurunya semakin baik. Meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kualitas guru itu juga menjadi bagian yang sangat penting. Supaya apa? Supaya sebagaimana yang kita tahu bahwa yang namanya pendidikan, kurikulum, ilmu itu kan selalu berkembang secara terus menerus. Nah jadi belum lagi kita bicara soal misalnya biaya operasional sekolah, belum lagi kita bicara soal bidik misi, bicara soal kualitas peningkatan anak-anak kita yang terutama di daerah terluar, daerah terdepan, dan daerah yang memang masih punya kendala terhadap akses terhadap pendidikan. Itu menjadi penting untuk kemudian dipikirkan juga oleh kita. Jangan sampai kita bicara soal peningkatan guru, tetapi misalnya anak-anak kita punya keterbatasan untuk bisa mengakses terhadap kualitas pendidikan itu. Oke, tadi saya catat sebetulnya sarana dan prasarana itu menjadi penting, tapi yang menjadi problem adalah masalah kejatraan. Kenapa kita sibuk berbicara soal kualitas, kalau yang mau ditingkatkan kualitasnya saja tidak ada. Kalau gurunya kurang, apa yang mau ditingkatkan? Jadi menurut saya yang pertama, cukupkan dulu gurunya. Kalau gurunya sudah cukup, kita berbicara kualitas. Ini kita berbicara kualitas, gurunya tidak cukup. Jadi anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru itu sebaiknya untuk pengadaan guru dulu. Gurunya ada, baru ditingkatkan kualitasnya. Kami di Ikatan Guru Indonesia, itu dalam 3 tahun melatih 1,4 juta guru tanpa APBN. Kami sudah bicara sama Kemdikbud, dengan Dirjen GTK. 84 miliarit, 840 miliarit terlalu besar dibuang-buang untuk hal. Ya mungkin ada gunanya ya. Kita tidak bisa mengkirin juga bahwa gunanya ada untuk peringkatan kompetensi guru. Tapi itu terlalu besar, ada hal lain yang lebih urjen dibanding itu. Oke, kalau kemudian tadi disampaikan itu, itu nanti. Ini kita ngomong yang pertama dulu, cukupkan dulu. Misalnya begini, kita punya 10 unit truk, kita hanya punya 3 sopir. Kita mau meningkatkan terus-menerus 3 sopir ini kemampuannya, sementara ada 7 truk yang nganggur. Kenapa kita berpikir seperti itu? Bahkan kita memilih untuk sopir yang tidak kompetensi sama sekali untuk mengendarai yang gajinya tidak jelas di mana. Asumsinya sederhana seperti itu saja. Oke, tapi sebetulnya sudah dijanjikan nih sama Presiden Jokowi kemarin. Kalau Pempat TK yang dibubankan ke daerah, sudah hampir 100 persen kita yakin tidak akan sukses. Tidak akan sukses? Kenapa? Karena kemampuan daerah berbeda-beda. Yang bisa seperti DKI kan hanya DKI. Betul, betul. Makanya saya sampaikan, kalau P3K itu menyalai terhadap Undang-Undang 14 tahun 2015. Kalau guru itu diangkat oleh SKBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka dia ditanggung oleh APBD. Kalau dia diangkat oleh pusat, maka dia ditanggung oleh APBN. Bagi guru-guru swasta tergantung terhadap P3K atau perjanjian kerjasama. Kalau itu nanti dilakukan, ya cara mengajar guru untuk membawa digitalisasi revolusi industri 4.0 tidak akan jalan. Yang butuh kita dorong adalah bagaimana guru secara mandiri meningkatkan kemampuannya. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan bagaimana kemudian peran pemerintah untuk membantu itu, kita akan lanjutkan setelah judah. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pak Aceh, silakan menanggapi ini. Ini berbagai masukan dan pertanyaan dari Pak. Ya, tentu kita memiliki kalkulasi yang sangat matang ya. Terkait dengan misalnya, problemnya kan sebetulnya pada pengangkatan K2 ini. Fine, kita mencoba untuk mencari formulasi yang tepat. Dengan P3K seperti yang kemarin disampaikan Pak Jokowi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, kemudian P3K gitu ya. Nah, tapi yang paling penting tadi seperti dikatakan oleh Pak Ramli juga, bahwa salah satu dari upaya yang kita lakukan sebetulnya adalah kita ingin konsisten dengan apa yang kita telah buat. Misalnya tadi regulasi, peningkatan sertifikasi, tunjangan kinerja, tunjangan profesi. Itu kan sebetulnya semua sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hanya saja yang harus kita lakukan sebetulnya adalah bagaimana mendorong supaya sistem pengembangan karir guru itu memiliki standar yang jelas. Oke, tapi kan problem basicnya seperti yang tadi kata Pak Ramli kan sebetulnya masalah kuantitas kan. Ini solusinya seperti apa sebetulnya? Nah, ya tentu itu kan pengkajian tersendiri terkait dengan kuantitas itu. Terkait dengan kebutuhan seberapa besar jumlah peserta didik yang ada di Indonesia dikaitkan dengan seberapa besar jumlah guru yang dibutuhkan. Saya terus terang aja, saya belum tahu secara lebih detail gitu ya. Soal berapa kebutuhan guru yang dibutuhkan oleh kita dikaitkan dengan besaran dari jumlah peserta didik yang ada. Tentu itu kan semua harus didasarkan pada koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan tentu juga dengan pemerintah pusat. Jangan sampai ya misalnya pengangkatan guru di satu daerah itu ternyata lebih besar gurunya dibandingkan misalnya dengan peserta didik yang ada. Itu kan perlu ada kajian yang mateng. Oke, ada kajiannya atau tidak? Mungkin kalau dari guru mungkin bisa diminta yang masukkan. Sebenarnya asumsi rombol itu kan jelas. Ya, satu rombol. Rombol satu rombongan belajar 36 siswa atau 35 siswa. Itu jelas. Artinya kelasnya ada. Setiap kelas, satu kelas itu minimal satu guru kan seharusnya. Cuman kan di daerah ada enam kelas yang hanya satu guru PNS-nya. Dia juga yang kepala sekolah. Dia juga yang tata usaha gitu kan. Pelajarannya gantian lagi enam kelas. Nah ini enam kelas yang terada. Kemudian mereka mengangkat guru honorer yang bisa datang tidak datang. Tidak jelas. Jadi memang sebelum kita bicara kualitas, ya kita harus bicara kuantitas dulu. Cukup enggak? Asumsi mobil truk itu kan jelas. Kita punya sepuluh truk. Hanya tiga sopir kita. Terus tujuhnya dibiarkan. Tapi kita membawa uang kita untuk meningkatkan kualitas yang tiga orang ini. Tujuhnya tertinggal. Kalau kemudian Presiden Jokowi kemarin mengatakan sempat ada solusi untuk P3K itu bisa menjadi solusi atau tidak? Tergantung sebenarnya. Apakah regulasi kita memungkinkan P3K itu dibiayai oleh APBN, pusat. Kalau itu tidak bisa dicerahkan ke daerah, sudah pasti tidak bisa. Begitu banyak daerah, terutama di timur Indonesia ini yang statusnya tertinggal. Jangankan untuk membiayai pendidikan, bedirinya sendiri saya tidak mampu. Jadi, skema P3K ketika dibawa ke daerah, ya sudah pasti gagal. Tidak mungkinlah kita berpikir sampai bisa. Kecuali kalau itu ditarik, regulasinya diubah, dibawa ke level nasional, berarti akan setara dengan PNS. Kalau itu tidak diubah, ya tidak bisa. Makanya tadi yang saya sampaikan, kalau ingin jadi yang solutif, ya pilih Pak Prabowo saja. Saya tidak terlibat di sana. Tapi berisipnya begini, menurut saya Pak Jokowi segera merubah yang batasan umur maksimal 35. Yang kedua, kenapa fiskal kita diberat-beratkan? Kalau memang itu tidak berat, angkat saja yang Rp750.000 sesuai yang disuruhkan oleh Pak Ramli. Kalau gurunya kurang, sementara yang mau mengajar muridnya itu minus gurunya, apa yang mau didapat oleh murid itu? Jadi saya pikir, biar ada rasa keadilan, masih ada waktu kok Pak Jokowi untuk bisa mengangkat tanpa ujian untuk Rp750.000 honor RK2. Yang ada Rp750.000, ada data lagi Rp800.000, tapi di situ masih disir, masih bisa mengikuti CPNS. Kita tahu Pak C, CPNS yang sekarang itu mbak, dari Rp1.100.000 orang yang ikut, yang lulus di AT, itu hanya 10 persen mbak. Kalau kita bicara kualitas, kualitasnya hanya 10 persen. Ini pemerintah, saya dengar, masih akan menurunkan ranking lagi, grid lagi. Ini kan bagaimana? Ya sudah lah, sekarang tergantung pemerintah lah. Ya itu, itu, itu menurut saya problem serius ya. Kita kan ingin bahwa, mungkin guru-guru seperti Pak Ramli ini proses CAT-nya juga luar biasa. Dan kita ingin bahwa standar yang dimiliki oleh guru-guru kita, tentu dengan kompetensi yang betul-betul inputnya yang insya Allah nanti mengeluarkan output yang baik juga. Jadi, oleh karena itu menurut saya memang, ya harus ada satu pendekatan yang lebih komprehensif Pak Nizar ya, terhadap Rp70.000 dari K2 tersebut gitu. Karena kan yang kita pertaruhkan kan sebetulnya adalah nasib anak-anak bangsa. Betul, betul. Iya kan? Jadi, menurut saya soal. Ya sudah, angkat saja lah bilang ke Pak Jokowi. Ini sebenarnya. Nah, itu dia ya. Kalau kita melihat perbincangan. Jadi, Pak Jokowi setuju mengangkat 700. Bukan soal itu. Ini persoalan nasib bangsa, anak-anak didik kita. Yang harus kita pikirkan, mengangkat itu sesuatu yang gampang. Tapi persoalannya kan ini semua fiskal, sustainibilitas mereka nanti selama mereka menjadi tenaga, apa namanya, ISN. Ya, kapan lagi pemerintah bangsa pada rakyatnya kapan lagi. Kan ada juga skala prioritasi yang lain yang harus kita pikirkan. Soal misalnya bagaimana, ya itu tadi, soal anak-anak harus punya Kartu Indonesia Pintar, ya kan? Soal mereka harus punya, apa namanya? JKN. Betul, dan lain sebagainya. Jaminan kesejahteraan sosial yang lain. Yang juga, itu juga sangat penting. Masalah pendidikan memang masalahnya sangat kompleks begitu ya. Tapi memang guru memang menjadi salah satu kunci. Nah, kalau melihat tidak kompleks. Hanya memang pengelolaannya yang tidak baik. Ini urusan persoalan kecil juga, kalau pengelolanya tidak baik, ya pasti kompleks jadinya. Tapi kalau dikelola dengan baik, saya pikir bukan persoalan kompleks ini pendidikan. Cuma memang tarikan kepentingannya terlalu banyak. Misalnya, guru di sekolah negeri kurang. Tapi guru PNS-nya dibawa ke swasta. Kenapa? Sekarang nggak boleh, Mas. Sekarang nggak boleh? Nggak boleh, sekarang. Sekarang nggak boleh. Itu dulu, Pak, ya? Iya, iya. Sekarang sudah ditarik satu persatu, Pak. Tapi masih banyak di perguruan tinggi swasta. Oke. DPR harus tahu bahwa begitu banyak PNS yang masih ada di sekolah-sekolah swasta, Pak. Itu masih ada. Nggak sekolah ya kalau sekolah. Saya kemarin di Kalimantan Tengah, itu masih ada kepala sekolah teman saya PNS di sekolah swasta. Tahun ini harus tuntas, tahun ini. Jadi yang PNS yang ada di swasta harus balik lagi. Iya, ini memang harus ditertipkan. Kenapa? Karena tarikan-tarikannya banyak. Kemudian persoalan anggaran tadi. Kalau Kemdikbud bisa menghemat, mereka punya 40 triliun. 40,09 triliun. 40 triliun itu kalau berbagai kegiatan yang mubasir di hotel-hotel berbintang, itu kan bikin sakit hati pegawai honor ya. Saya setuju itu. Bayangkan, Pak. Kemdikbud bikin kegiatan, satu kegiatan, 3 miliar habis misalnya. 1 miliar habis. Kegiatannya seminggu. Sementara ke honornya 250 ribu. Untuk makan saja susah. Tapi sebagian orang dibawa ke hotel, dibikin senang-senang. Ini kan bikin sakit hati. Kalau Kemdikbud bisa menghemat anggaran dari 40 triliun itu menjadi 20 triliun misalnya, 20 triliun kan bisa mengangkat 500 ribu guru. Itu kalau kuliah sederhana. Oke, baik. Semoga ini memang diskusi ini tidak akan berhenti ya. Saya tidak studio kalau dianggap pendidikan itu ribet. Kita yang ribet-ribet kan? Oh, kita yang ribet-ribet kan? Sebenarnya simple. Hanya dibutuhkan komitmen dan goodwill dari yang mengelola. Oke. Kalau kemudian kita sudah mendengar jeritan Pak Ramli yang mewakili para guru di Indonesia. Semoga ini janji-janji kalau tadi kita dengar kan semua komitmennya cukup tinggi ya untuk memperbaiki sejahteraan guru. Semoga tidak pada saat masa-masa kampanye saja ya. Tapi kemudian berlanjut berkesenambungan 4 tahun ke depan. Sayang sekali waktu kita sudah habis, kita akan lihat bagaimana kemudian janji-janji ini akan direalisasikan ke depannya. Pak Ramli, Pak Nizar, Pak Aceh, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Prime News. Guru bak pelita penerang dalam gulita, begitu penggalan lagu jasamu guru yang diciptakan N. Isan Fahri. Tapi realita berkata lain, guru honorer masih terus berjuang keluar dari kegelapan, status pekerjaan, dan kesejahteraan. Dari dulu sampai sekarang. CNN Indonesia Prime News, segera kembali. Terima kasih sudah menonton!